Bisa dibilang seru banget ya, sesuai dengan ekspetasi karena Gimanapun kita kalau lawan teman sendiri itu akan jauh lebih sulit Karena kita sama-sama tau pola permainan, sama-sama tau kebiasaan Cuman siapa tadi yang di endingnya bisa lebih, apa ya, mungkin bisa lebih tenang aja sih Mungkin tadi kita waktu unggul, saya bilang sama Diki tadi, sedikit lebih kalem gitu maksudnya Kadang agak sedikit keburu-buru gitu aja sih Tidak begitu teman-teman media ada yang pertanyaannya, ada punya pertanyaan? Terus, jadi bisa ditangkan persiapannya ketika untuk pertandingan hari ini Tangan-tangan sendiri kan, terus bagaimana persiapannya, apa-apa sih, secara mental, seperti apa? Ya, persiapannya sama ya kayak kemarin juga, kayak musuh yang lain juga sama lah Persiapan kita, jaga kondisi dari tidur, atur makan gitu Itu aja sih, dari, apalagi dari teman sendiri ya, udah lebih tau kita lihat video juga kan dari situ Terus, ya, selamat ya? Tuh, dari sini tuh ada faktor kelelahannya tuh setelah bermain lantai? Kelelahan itu pasti ada ya, kemarin juga saya baru main malam, ya kan? Terus, saya, ya, jaga kondisi, kelelahan pasti ada, tapi saya atur dengan suplemen, vitamin, atur kondisi apa, tidurnya gitu Untuk Hiji dan Hiji, bagaimana hasil pun di turnamen ini mempengaruhi mental karyan untuk menghadapi fashion games? Apakah hasil yang lumayan positif ini menikahkan percayaan diri karyan atau bagaimana? Untuk hasil yang di sini ya, saya bersyukur ya, menang kalah, kita sudah berusaha dengan maksimal, ya kan? Itu hasilnya udah diatur oleh Allah kan? Kita yang penting berusaha, berdoa, kerja keras, urusan hasil belakangan lah Terus, bagaimana pengaruhnya ke hasil ini? Untuk hasil ini ya, tentu, sangat untuk, apa, gak terlalu jelek lah, saya, saya belajar lagi di situ untuk persiapan asian game di situ Untuk, apa, kita saling komunikasi lagi aja gitu